yo teman-teman semua balik lagi bareng gua Flick alias boni nah ini jadi gua udah lama nggak upload ya nggak lama juga sih mungkin dua harian gua udah nggak upload ya karena gua lagi sibuk banget sama kerjaan jadi enggak sempet megang game nah ini jadi ada event baru ya medal event baru jadi kita bakal bahas dulu eh ini dia banner baru ini ada si Nami dan Brook ya kita lihat dulu karakter details statusnya ini si Nami itu defender biru ya dia punya status cukup balance lalu kita lihat skill skill satunya ini let's go Zeus ini jadi dia tuh di skill 1 ini dia bakal kayak mirip Big Mom yang manggil si Zeus nya ya dia itu bakal ada terus tuh di atas nah ini dia ada 8 kali puterannya Oh lumayan banyak nih gua nggak tahu Big Mom berapa ya kita coba cek ya Big Mom berapa puteran kalau si Zeus ini ini eh 8 puteran tapi kita nggak tahu ya dia berapa apa namanya berapa lama gitu dia di spawnnya Hai ini keren sih sih tapi bahayanya itu kalau kita deketan sama cari-cari yang punya counter ya karena kita nggak bisa ini ya nahan Zeus nya tuh pasti dia selalu muter tuh tapi Zeus ini bakal hilang jadi si skill satunya ini bakal hilang kalau kita pakai skill 2 jadi harus hati-hati ya mungkin skill 2 dulu baru Zius sih kalau kata gua ya nah ini si Zius Breeze tempo ini mirip sama skillnya Onami yang cetar gitu ya gua lupa dia skill berapa tuh si Onami ini range area tech jadi area ya with a chance to influence shock jadi dia ada ngasih efek shock 100% terus ya enggak ada ya coba nelfastager skilletnya panjang ya 725 ini coba kita lihat 179 kali 8 berarti di hampir seribuan ya nah ini kalau kalau kena semua itu 88 hit itu 1000 damage nya ya skill 1 kalau yang skill 2 ini 725 terus speednya bakal kena debuff 10% selama 20 detik ini gede juga nih skill take 106 loh berarti ada dua kali hit ya ini ya 725 100 jadi 800 cuman cooldownnya lama berarti sinami ini tipe defender yang bakal main di skill 1 ya nanti kita lihat dulu trade-nya ya untuk trade-nya kalau misalnya kita nyerang lawan 5% chance buat inflict shock ya short time kalau kita pakai skill 1 create trade area selama 10 detik ini kalau misalnya kita atau teman kita ada di trade area itu kita bakal recover HP 25% mirip kayak Sen Goku ya berarti dia sama tuh persis mirip Sen Goku terus kalau misalnya kita atau teman kita ada di trade area itu kita remove a flame dan remove incinerate jadi persis mirip kayak si Nami yang luarin hujan waktu di hutan itu ya jadi dia kayak hujan apa nge-spawn hujan jadi hilang tuh efek flame sama incinerate ini berguna banget kalau lawan Akainu ya ini trade satunya kalau misalnya kita ada di area sendiri itu kita bakal reduce damage 30% plus tambahan dari attacker 20% nice ya jadi total 50% lawan Dovi ini Dovi udah 50% sendiri ini berkurang kalau misalnya kita pakai normal attack itu kita bakal increase attack skill 1 eh enggak increase attack of skill Wow berarti dia ini enggak ada skill 1 skill 2 kalau misalnya normal attacknya itu kena lawan itu otomatis bakal increase attack ya dari kedua skill itu sebanyak 10% sampai maksimum 100 Wow berarti tadi itu skill 1 kan udah 1000 tuh damagenya kali 100 berarti 2000 tuh ya skill 2 tuh kan 800-an berarti 1600 Wow ini bakal ke reset kalau skill 2 dipakai atau karakter KO gile jadi kalau kita nggak pakai skill 2 ya dia tetap 100% tuh ngeri ngeri trade 2 kalau misalnya ke lawan itu penasok kita bakal ngeregis cooldown dari skill 2 10% dan boost attack 30% Wow dan kalau misalnya HP kita di atas 50% reduce damage lagi 30% totalnya udah berapa tuh 100% ya 100% reduce damage kalau ngelawan attacker ini dofi bisa mampus nih ketemu ini nih apalagi dia tuh kan nih ya mainnya tuh apa namanya long range ya si Nami ini ini keren sih cuma sayangnya dia nggak ada knockback ya jadi kita nggak bisa bantu-bantu runner atau taker kita kalau ngambil flag jeleknya disitu aja sih Ayo kita lihat Brook Brook ini runner tapi dia lebih ke ini ya tanker karena HP-nya cukup tinggi dan defense-nya cukup tinggi ya untuk skill-nya Swallow Bunda roll ini long range charge attack ya ini kalau gua lihat sih dia mirip kayak Kyoshiro tuh yang maju tetap-tetap gitu ya terus skill attack-nya 191 plus 100 jadi ada sekitar 600 nih ya skill attack-nya ini 600 cooldown cukup cepat 28 detik dan ada freeze efek 100% selama 6 detik Oke tapi ini enggak knockback ya nge-freeze doang berarti kita main sama lawannya harus di luar ini di luar bendera shulking dia bakal nge-sponsor King nah kalau misalnya shulking itu udah ada dia bakal bikin mid-range flash area efek mirip kayak nami ya dead inflex attack debuff dan speed debuff Wow dan chance untuk kena stun ya lalu kalau misalnya sama aja nih apa bedanya nggak terbawa ya sama aja ya oke jadi shulking shulking itu hilang kalau misalnya udah 20 detik ya emang ga deng berapa lama nih kita baca dulu deh sini ya kalau misalnya shulking itu muncul itu stun activationnya 100% ya terus stun short 3 detik selama 3 detik ya attack bakal kena debuff 20% speed bakal debuff 10% Wow selama 20 detik ya Nice ini bedanya apa ya kok panjang banget penjelasannya tapi sama tuh when while shulking is spawn ini juga when oh oke when itu jadi pertama kali ya misalnya pertama kali si siapa namanya gua nggak perhatiin ya ini ada bedanya yaitu when dan while jadi artinya when itu jadi si shulkingnya ketika dia pertama kali muncul kalau misalnya while shulking itu berarti ketika si shulkingnya lagi aktif nah jadi waktu aktif dan waktu dia ini waktu dia pertama kali muncul itu dia kasih efek yang sama ya Oh beda deng eh sama deng bener-bener sama bedanya kalau kayak magelan tuh magelan itu kalau misalnya dia yang pertama tuh waktu dia nge-spawn itu dia damage-nya lebih gede daripada waktu si siapa namanya si Venom Demonnya udah kena spawn shulking-nya 20 detik loh lumayan cepet nih cuman lama ya cooldownnya 44 detik ya kita lihat trade-nya deh untuk trade-nya kalau misalnya kita ke damage ke enemy 3 kali dari normal attack 50% ada chance untuk inflict freeze ini yang susah ya hitri oh hitri berarti kita nggak mungkin beda nggak mungkin main 1212 gua salah ya gua pikir tiga kali gue dealing damage to an enemy with hitri berarti dia basic attack yang ketiga itu apa namanya 50% bakal kena freeze nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge ini trade-nya buruk yang biasa ya terus kalau misalnya kita nyerang lawan pakai skill 2 itu kita bakal nge-de-buff semua ya semua attack boost dari lawan wow ini kayak Roger Akainu yang ada attack-attack boostnya tuh siapa aja ya nah itu hilang semua tuh terus kalau misalnya kalau kita nge-hilangin enemies parameter boost with character trade recover HP wow nice jadi kalau misalnya kita lawan Roger Akainu siapa aja yang ada attack boost ya yang attack increase itu siapa aja gua nggak inget ya yang gua inget kan si oh sini Oden juga ada kalau itunya mati ya Sanji juga ada nah itu kalau misalnya kita pakai apa namanya skill 2 ke mereka dan mereka lagi ada attack increase nya itu mereka bakal hilang ya si attack increase nya dan kalau misalnya attack increase nya hilang itu kita bakal recover HP 15% dan speed ya 10% Wow terus kalau misalnya HP kita di atas 70% kita bakal boost cap 50% kalau misalnya kita cabut bendera itu kita bakal nge-reduce cooldown dari skill 2 30% dan recover HP 15% oke karena kita butuh ini ya butuh skill 2 ya karena panjang ya si cooldown itu terus recover HP nya lumayan ya jadi 15% sama 15% di atas Nami kayaknya nggak ada ini ya recover HP ya trade 2 nya kalau misalnya kita last razor itu kita bakal boost cooldown skill 1 50% standar kalau misalnya HP kita di atas 70% kita bakal nge-reduce damage 30% standar ya runner tanker tapi biasanya gini memang resist stagger kalau HP 97% standar eh kita coba lihat Nami dulu ya kalau nggak salah Nami nggak ada ini deh nggak ada oh ini ada deh recover HP nya di yang trade area ya lupa gua nah jadi kalau misalnya gua lihat sih berdasarkan role yang mereka ini ya masing-masing role ya runner kalau misalnya Brook sih gua lihat nggak terlalu ini ya nggak terlalu yang wow banget sih tapi kalau misalnya misalnya si Nami ini gila sih dia bagus sih eh apa namanya eh trade-trade nya skill-skillnya ini bagus Nami nah sekarang kita bakal masuk di sisi eh jangan masuk sesi dua dulu jadi kok rekomendasi gua kalian coba gacha aja ya mungkin 100-200 Red Bull Diamond kalian tes dulu lihat ya semoga gua dapatnya Nami ya daripada Brook sih gua lebih seneng Nami kelihatannya lebih bisa carry kalian lah jadi ini bener sih menurut gua bagus buat digacha Oke sekarang kita masuk ke part kedua yaitu medal event ya jadi sekarang itu ada event medal kita lihat dulu nah ini ada si chopper chopper whole cake Island ini kalau misalnya allies kita itu nggak ada di daerah kita itu kita bakal buscap 8% ini mirip kayak usopp agak usopp mirip ya terus di sini ada si pedro ya pedro whole cake itu kalau when enemies are inflicted with shock jadi kalau saya lawan kena shock itu kita bakal ngeregis cooldown dari skill 1 4% nah sekarang gua udah bikin save setnya seperti apa rekomendasi set untuk dua medal ini dari chopper dulu ya dari chopper ini gua ada si chopper chopper whole cake lalu si sanji ini skywalk ya ini dia bakal buscap 8% kalau HP kita di atas 70% lalu di sini ada si sanji sanji beban ini dia kalau misalnya last treasure bisa ngurangin skill 1 13% trade-nya apa aja itu trade-nya ada buscap speed dari cook 14% ya straw hat pirates 20% dan si zoe atau whole cake Island 20% ditambah unit trade-nya sendiri itu yang tadi yang udah gua jelasin ya jadi ini sih main ke skill 1 plus buscap jadi kalau kalian main yang di skill 1 skill 1 kayak sanji yang skywalk itu kan dia skill 1 mainnya ya nah ini cocok pakai medal ini lalu yang kedua ini fokus di skill 2 ya dan buscap jadi dia dapat unit rate-nya itu dari si chopper whole cake itu buscap 8% kalau kita sendirian lalu desi siapa nih siapa sih namanya itu brook brook yang hantu ya di event yang di wano itu kalau HP kita di atas 70% buscap 8 lalu gadusop gadusop itu sama kayak chopper whole cake ya jadi dia buscap 8% kalau enggak ada temen kita nah lalu ada straw hat pirates itu skill 2 20% dan kita enggak ada dapat skill 1 ya lalu berikutnya kita pakai triple chopper nah kalau kalian punya triple chopper itu kalian bisa disini ini karena kita enggak akan dapat skill 1 jadi untuk dua chopper lainnya dia bakal fokus di skill 1 ini kalau misalnya kita capture treasure itu kita bakal nge-reduce cooldown dari skill 1 itu sebanyak 5% kalau pakai chopper remon ya lalu untuk yang si chopper is blue ini kalau misalnya kita last treasure itu kita bakal boost skill 1 kita 7% lalu kita bakal dapat boost cap juga dari 20% itu doctor lalu kita dapat dodge juga 10% nah cuman skill 1 nya kita enggak dapat ya dari tag dapatnya dari unit trade doang dan kita dapat straw hat pirates yang 20% jadi ini tiga rekomendasi untuk si chopper whole cake ya Nah sekarang kita maju ke si Pedro Nah untuk si Pedro sendiri sih gua cuman kepikiran ada dua alternatif ya karena si Pedro ini kan mainnya di shock jadi dia harus digabungin sama medal-medal yang harus punya shock dan karakter-karakter yang punya shock juga nah ini jadi untuk si yang pertama Pedro ini kan kalau misalnya kita inflict lawan kena shock itu kita bakal nge-reduce skill 1 4% itu bisa kita gabungin sama si enel is blue ini kalau HP kita di atas 70% itu bakal nge-reduce skill 1 13% dan juga si mama ragan nge-reduce damage 5% lalu untuk si trade nya ini karena ada mantra ya jadi dari enel nya itu mantra kalau misalnya kita less treasure itu kita reduce damage 7% lalu untuk logia itu eh dodge 7% God's Army itu skill 2 14% dan sky island itu 14% nah untuk medal set ini tuh yang cocok buat si nami ya nami yang whole cake ini ini jadi dia ada reduce damage nya 5 plus 7 12% ya lalu dia bakal fokus eh ya lima dari si siapa mama ragan plus 7% dari mantra jadi 12% lalu skill 1 nya ambil dari Pedro dan ambil dari si analis blue lalu kita bisa alternatifnya kita bisa ganti ini ya enel cola nah jadi enel cola ini kalau misalnya kita tiga apa namanya diserang sama lawan itu kita bakal ini ya inflict shock jadi tadi kalau trade ke 6 itu kan kalau kita nyerang lawan kita bisa kena kita bisa kenain shock nah nanti sebaliknya kalau kita diserang oleh lawan kita bisa kenain shock juga efeknya nanti gabung kesini jadi ke skill 1 nya lebih deres ya buat nge cooldown nya ini masih sama ya bedanya cuman di reduce damage nya doang reduce damage nya itu tadi kan 12% ini jadi 7% sedangkan yang lainnya sama ini juga cocoknya buat si ini ya onami ya oke jadi segitu dulu ya pembahasan kita tentang banner baru yaitu onami dan eh kok onami sih nami whole cake dan si brook whole cake ya soul king dan juga 2 medal event whole cake yang terbaru nah coba kalian kasih komentar apakah kalian udah gacha atau belum untuk banner ini dan gimana hasilnya dapet gak nih banner banner nya eh banner banner nya karakter karakter nya ya lalu kalau kalian ada masukan juga medal set seperti apa yang bagus untuk 2 medal event ini tolong kasih tau di kolom komentar ya sekali lagi untuk medal event itu kalian harus minimal punya 3 ya jadi jangan kalian jual kalian harus tetep bikin karena kita gak tau nanti kedepannya kita bakal dapet medal yang cocok juga buat ini atau enggak oke sekian dulu video kali ini sampai jumpa di video berikutnya ciao selamat menikmati